Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. punya gitu kan ada bagian penyok-penyok dikit ini juga kemarin ada nih si Iqbal nabrak tiang nih ya kan adalah pokoknya terus depannya juga body kitnya kita nggak pakai body kit yang obrik kita pakai body kit yang standarnya punya karena memang body kit sini sini dong karena memang body kit yang type-r nya lagi kita kemarin sempat ada insiden pas kita slalom sama Bang Rian sebenarnya bukan insiden sih jadi memang gue sengaja tabrakin gue nggak nyangka kalau misalnya ternyata separa itu gitu kan ya udahlah jadi kita putusin Oh terus ada lagi nih karbonnya yang di depan itu udah mulai retak jangan terus lu kenapa sih balmi termutermulu udah disitu aja terlumata gua kelilipan terus nih warnanya nggak presisi segala macem terus nih knalpot eh pas pion tuh goyang terus knalpotnya bermasalah wah banyak deh pokoknya bagian interiornya juga pokoknya gua pengen mempercantik obri lagi gua pengen memperindah obri lagi pokoknya nih mulai hari ini gua berjanji gua mau mempercantik obri nah sebagai langkah awal kita memperindah obri lagi hari ini gua lagi ada di time attack dan kita lagi mau mempercantik obri mempercantikan seperti apa kalian tunggu aja ikutin terus video ini sampai akhir oke by the way kalau kalian mau kasih masukkan input tentang modifikasi obri seperti apa atau bagaimana blablabla kalian boleh banget komentar di video ini gua akan jawab langsung secara personal oke sekarang kita langsung aja menuju ke TTA oke let's go nah sekarang kita udah sampai di time attack lagi dan yes kita akan coba ganti velg dulu seperti biasa kemarin kita pernah bikin video kalau lo bosen dengan velg lo bisa melakukan banyak ada beberapa hal ini kali ini pun juga sama kalau lo bosen lagi sama velg lo sebelum lo ganti model lain kita chat lagi kebetulan kan obri punya dua velg kan satu yang HSR Minas yang udah kita chat jadi warna pink nih nah ada satu lagi HSR Gymkana ini kebetulan adalah velg pertama obri dan itu awalnya itu warna hitam terus udah pernah kita repain warna merah di kojeki pengepun mobil dan sekarang kita repair lagi velgnya di time attack ya jadi di time attack juga bisa repair velg bisa juga bisa repain velg juga kita langsung lihat aja hasil velgnya seperti apa hasil chatnya seperti apa let's go boy nah inilah hasil pengecetan velg HSR Gymkana kita sekarang udah kembali kece udah belum geduknya nah inilah hasilnya gua sih puas banget ya nih teman-teman bisa lihat tuh secara detail hasilnya bagus banget mulus banget dan warnanya sesuai dengan yang gua minta birunya tuh biru-biru apa namanya langit emang telur asin kayak gini kagak Jack dia lebih ini lagi kalau biru telur asin lebih asin birunya Oh enggak berapa ini berdepan ya 29 ini hasilnya udah oke banget ini tinggal kita bahannya kita kincelongin udah ganteng lagi enggak sabar sih kepasang di mobil nanti seperti apa yaudahlah pokoknya ini adalah step pertama kita mau gantengin obri lagi ya kita akan bikin obri menjadi mobil kira lagi kita akan memukau kalian anjay tuh birunya ya ganteng banget tunggu dah nih minta lagi kita pasang nih ke mobil nih velg Pinky Boy kita mau kita ganti penasaran enggak kayak gimana hasil chatnya di time attack seperti apa di HSR Minas kita eh Minas di HSR Gimkana kita memang kebetulan ini velg putuh sejarahnya juga banyak juga yang pertama ini velg pertama kita yang kedua ini velg udah ke Bali berapa kali dia ke Bali ya dua kali kayaknya udah dua kali ini dia ke Bali terus udah keliling Jawa segala macem pokoknya udah lama lah kita pakai dan ternyata velgnya itu setelah lama dipakai pun juga balancing masih nol which is velgnya masih bagus itu udah 2020 awal kita pakai sekarang udah 2022 berarti udah hampir 2 tahun nah inilah salah satu pembuktian gue bahwa velg HSR itu ya gue nggak mau bilang kuat juga sih tapi biarkan kalian yang membuktikan lah seperti apa cuman kan sebelum kalian membuktikan gue juga harus membuktikan gitu loh jangan sampai gue bilang velgnya kuat nih tapi dipakai bentar nggak kuat apa udah jelek udah apa ya kan saya itu lah bos luar biasa sumpah luar biasa ganteng banget ini masih proses pasang itu bryo nya si obri juga lagi di masih di dong masih di jack stand velgnya baru dipasang gue lihat dari Jawa aja tuh udah Wow perpaduan warna yang keren banget temetek bagus nih mencet velgnya bagus berhasil warna yang kita inginkan warna yang direncanakan sampai terwujudnya berhasil banget Wah gua nggak sabar sih pakai ini di jalan seperti apa ya kalian juga pasti penasaran kan kayak gimana waduh pokoknya gua mau pakai hashtag obri ganteng lagi keren wuh ya tuh ya kan ini kondisi indoor dan agak gelap belum kena cahaya matahari wuh body kuning velg biru BBK kamera joss gandos pokoknya gua yakin kalian yang nonton ini pasti kiri juga kan hehehe nah jadi inilah lagi-lagi gua menggunakan teknik repaint untuk menghilangkan rasa jenuh untuk menghilangkan rasa bosan gua terhadap velg yang gua pakai kenapa 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 warna biru jadi gini ini kan velg adanya di bawah penyangga roda gitu kan walaupun dia ada di bawah ya kan tapi dia tetap harus inget sama di langit yang di atas jualah shopee kehidupan otomotif ala gua nih nggak bener sih tapi gue bener-benerin aja lah ganteng banget lu dari situ deh biar 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 bisa lihat lu dari situ nanti aja yang sebelah oh nanti aja yang sebelah oke oke wuh emang ya HR wheel itu obat ganteng mainan laki-laki eh salah bukan mainan laki-laki doang karena sekarang perempuan juga udah banyak yang hobi-mobi mobil banyak banget kita ketemu cewek perempuan suka modif mobil wuh ntar kita mau rapin lagi nih ini yang tadi gua bilang nih karbon nih karbonnya gini nih apa nih namanya kena stone chip tuh jadi dia agak retak ya kan sama paling tinggal nanti dipoles lagi karbonnya ini plat nomor dari laser black juga udah baret-baret nih tuh gara-gara Iqbal nih ya kan siapa lagi mau gua salahin masa gua salahin abang gua jangan dong kan dia gak salah soalnya terus apalagi lampu-lampu udah oke terus mesin kemarin kita udah refresh di dokter mobil ini paling nih mau kita rapin lagi ini goyang nih oglek ada yang pernah punya pengalaman spion oglek gini gak? gua jujur sih baru sekali ini sih spion oglek ini waktu itu waktu kita touring ke Jember Jember Jawa Timur motor duk nabrak oglek aja terus juga udah baret-baret gini terus apa lagi ya nih ininya nih mau kita rapin lagi nih nih kalo ini udah pasti nih tuh udah ngangak gara-gara Iqbal ini udah oke paling tinggal kita poles lagi karbonnya terus emblem di belakang sama di depan belum diganti ini lampu kemarin yang pecah udah dibenerin lagi dibagusin lagi sama dance motor sama Om Dadan cabangnya yang motor Indonesia yang ada di Cilduk udah sama ganti kenalbot yuk kita lihat hasilnya setelah semuanya diganti oke 1, 2, 3 ini dia boy velgnya udah jadi udah kepasang di mobil ini HSR Minas eh salah Minas ini adalah HSR Gimkana ini velg pertama kita yang kita pasang di OBRI dan udah lama juga gak kita pake sekarang dengan tampilan baru warna biru langit membuat gue pengen pake velg ini lagi untuk di OBRI gokil sih gimana menurut penilaian temen-temen OBRI udah kita gantiin warna velgnya seperti apa tadinya gue pengen ganti velg sih cuman gue pikir repaint lagi kali ya coba dulu gitu kan maksimalin bisa gak dapet sesuai dengan keinginan dan Alhamdulillah ini repaintnya di Time Attack Bogor kalau kalian mau repaint juga kalian langsung hubungin aja nih ada Instagram juga di bawah sini langsung tanya-tanya aja sama mereka dan yang pasti gue sangat puas thank you banget temen-temen nah segitu dulu video kita untuk mempercantik OBRI yang pasti dalam 1-2 minggu ini fokus gue perhatian gue akan penuh sepenuhnya ke si OBRI biar OBRI jadi ganteng lagi biar jadi apa ya biar dia biar apa ya balistelanya bal biar gaul lagi lah ya biar gaul lagi segitu dulu lah ya kuning ke biru siapa takut gue Aldiraya Sudur Diri jangan lupa inget velak inget HSR Assalamualaikum selamat menikmati